Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan info update yang ada di Papua kawan ya saya bacakan dari media online repolita.com dengan judul KKB yang menyerang 8 pekerja PT PTT dipimpin oleh Terry Aibon Hai diriskrim di diriskrim Umpolda Papua Kombes Faisal Rahmadani mengungkapkan pelaku penyerangan yang menewaskan karyawan PT Palapa Timur Telematik atau PTT di Kabupaten Puncak Papua Kamis 3 Maret 2022 dipimpin oleh Terry Aibon dari hasil penyelidikan sementara pelaku penyerangan ke Kem PT PTT dipimpin Terry Aibon yang merupakan anak buah nawakir namun untuk lebih memastikan anggota masih melakukan pendalaman kata Kombes Faisal Rahmadani Sabtu 5 Maret 2022 saat ini berbagai persiapan tengah dilakukan untuk mengevakuasi korban namun kapan evakuasi dilaksanakan masih belum dipastikan karena yang akan bergerak tim Satgas Damai Karten Insiden penyerangan terhadap karyawan PT PTT dan kontraktor serta warga lokal menewaskan delapan orang dari sembilan orang yang ditugaskan memperbaiki BTS 3 Telkomsel di titik koernat 53 meter tercatat sembilan orang yang terdiri dari empat orang karyawan PT PTT tiga orang karyawan kontraktor dan seorang pemandu lokal namun dalam insiden itu hanya seorang yakni NS karyawan PT PTT yang selamat karena saat itu ia tidak berada di kem delapan orang karyawan PT PTT yang menjadi korban meninggal akibat dibunuh KKB adalah Billy, Renal, Bona, Bebi Tabuni, Jamal, Eko, Sahril, dan Pakde sebelumnya Kepala Operasi Damai Karten Skombes Polisi Muhammad Firman menyatakan pihaknya saat ini memfokuskan mengevakuasi karyawan PT Palapat Timur Telematika atau PTT yang menjadi korban penyerangan KKB di distrik Beoga Kabupaten Puncak tersebut Kompes Firman yang berada di Timika menyatakan timnya akan memastikan kondisi delapan karyawan yang dinyatakan meninggal namun itu tergantung cuaca kami telah meminta bantuan melalui Kapolda Papua untuk berkoordinasi dengan Bupati Kabupaten Puncak agar dapat menyisir lokasi guna mengetahui kebenaran para korban katanya proses evakuasi sendiri masih dirapatkan bersama pihak perusahaan mengingat medan yang hanya bisa dilalui menggunakan alat angkut udara ada beberapa skenario yang saat ini sedang kami siapkan untuk rencana proses evakuasi jika benar terdapat delapan orang korban berarti akan ada mobilisasi evakuasi dan juga pengerahan personil nantinya dan berupaya berkomunikasi dengan korban selamat Hai ujarnya ah itu kawannya informasi yang kurang mantap dari Papua nah ini KKB berulang lagi ini kalau terus terjadi terjadi dan skalasi meningkat ini bisa-bisa terjadi DOM atau daerah operasi militer namun bagi saya secara pribadi jangan sampai itu terjadi karena kalau DOM sudah berlaku otomatis perekonomian akan sangat terganggu nah ini pun tergantung daripada KKB kalau dia tingkatkan eskalasinya ya menyerang warga sipil yang akan membangun tidak menutup kemungkinan akan dibelaku bisa terjadi ya bisa terjadi darurat militer atau daerah operasi militer ini jelas akan butuh biaya yang sangat besar jika terjadi DOM tentunya tujuannya ya kan agar KKB tidak berulang lagi dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mereka tidak seenaknya lagi ya menghabisi warga ini bisa terjadi ya kita semua rakyat Indonesia kita doakan kawan semoga Satgas baik dari TNI maupun Polri yang ada di Papua diberikan keselamatan ya dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik kita juga doakan seluruh warga yang ada di Papua agar mereka selalu dalam keadaan aman dan diberikan keselamatan dan disini juga kita juga tetap mendoakan agar KKB terkutuk hatinya dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi ya yang ada cuma korban-korban dan korban ya sesama anak bangsa Indonesia ini mudah-mudahan ini bisa didengarkan oleh elit-elit politik yang ada di Jakarta ya ya kan walaupun sekarang ini masih banyak lagi hal-hal yang diributkan di wilayah-wilayah ibu kota ini ibu kota negara ya mulai dari pejabat yang salah ngomong lah terkait masalah eh toak lah toak masjid lah banyak lah padahal di ujung timur Indonesia ya saudara-saudara kita di sana ya masih ada konflik yang tentunya hidupnya pasti tidak enak khususnya di daerah-daerah yang ada konflik nah ini masih ada yang meninggal ini ini semua harus turun tangan baik dari sekitanya dari bidang politiknya ekonomi, sosial ya hankamnya ini sudah turun dan ini belum selesai-selesai malah meningkat beberapa kali kita menyarankan agar ditambah pasukan di sana ya kan tapi bukan ditambah malah diganti ya ya memang saya tahu bahwa untuk menambah pasukan butuh anggaran yang tidak sedikit tapi kalau mau hanya menyelesaikan masalah ya memang harus keluarkan anggaran daripada kita lihat tidak sedikit oknum-oknum yang korupsi anggaran negara nah kita ambil dia hartanya mereka itu yang korupter-korupter itu ya mereka tidak tahu bahwa di Indonesia timur di sana masih ramai dijolak saling bakuh hantam ya seakan-akan tidak ada yang mau peduli khususnya ini beberapa ahli politik yang cuma ribut bagaimana meraih kekuasaan dan berkuasa tapi tidak mau peduli kondisi di Indonesia bagian timur ini saja kawan bagikan videonya dan tetap jika ingin menyampaikan pesan melalui kolom komentar video ini hindari kalimat-kalimat yang bersifat kebencian hinaan cacian makian merendahkan maupun meremehkan ya yang kekhiri harga mati salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka selamat menikmati selamat menikmati